Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Senang sekali saya Hers Bunuh Arief Dari Forum News Network Bisa kembali menyampaikan semua sekarang ini Alhamdulillah juga bisa tidak lagi online tapi offline Bersama saya kali ini adalah anggota DPD atau senator dari Sulawesi Selatan Yang juga ketua kelompok kerja Kelompok DPD Kelompok DPD Di MPR Di MPR Saya sering lupa selalu nanya ini dengan Bang Tamsin Lindung Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya ini saya baca tulisan Anda lagi viral nih hari ini Berkaitan dengan Formula E Dan Anda menyoroti Soal pelitnya BUMN Bukan pelit ya kalau nggak ngasih sama sekali tuh Kayaknya sih bukan pelit lagi tuh Kalau pelit itu ngasih tapi sedikit Sedikit? Oh iya ini sama sekali tidak Sama sekali tidak kan Nah itu apa ceritanya sih Bang Tamsin? Iya memang itu menyedihkan Karena ketua panitianya ini Ahmad ini sepertinya sangat Ahmad Sahroni ya Sahroni mengemis Untuk mendapatkan itu Dia tidak hanya bersurat Tetapi juga menjumpai Menteri BUMN Tapi ini hill tetap Sangat berbeda dengan MotoGP di Mandalika Gede banget itu Sampai 3,8 triliun Iya 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 Basah kuyup lah itu Basah kuyup disana Ini tidak ada sama sekali Bahkan untuk sekedar memberi kesempatan kepada Kedengarannya ini Orang-orang BUMN supaya ikut Membeli tiket Menonton itu juga sama sekali tidak Bahkan kita mendengar Ada upaya-upaya lain yang terjadi Seperti sistemnya Untuk panitia ini dalam penjualan tiket Sudah ikut di Apa namanya Sehingga tiket-tiket itu sepertinya Habis terjual Sudah sold out Tapi ternyata sampai sekarang Kita mendapatkan informasi Panitianya belum sama sekali Memperoleh pembayaran Oh ada sistem anunya ya Sistem online-nya Diganggu lah gitu ya Diganggu gitu Jadi kalau orang membeli Tidak bisa lagi Karena sudah sold out Padahal tiket masih tersedia Padahal tiket masih tersedia Ini saya kira Ini bentuk Apa ya Sangat diskriminatif Dan kekanak-kanakan Tidak menunjukkan Satu Sikap kenegarawanan Tapi Kita mendengar bahwa Bukan Ini Eric NC Tapi memang Eric juga Cuma menjalankan Tugas Persis sama dengan Sandi juga Yang Sandi sebenarnya Memberi fasilitas Tapi Sebatas Fasilitas Dari Kementerian itu Untuk Bisa Terselenggara Kegiatan itu Tapi tidak dalam bentuk Sponsorship Karena Sponsorship ini B2B Menurut BK Jadi ini Kok ada Sikap yang Sangat Berlainan dengan Apa yang terjadi Di MotoGP Gubernur Gubernur NTB Sahabat saya juga Saya senang sekali Berhasil menjalankan itu Dengan Sponsorship yang luar biasa Dari Kementerian BUMN Utamanya Tetapi Ini Tidak bisa Tidak Orang pasti Membaca Ada sesuatu Di balik ini Ini menunjukkan Bahwa Anies yang Memang Dimana-mana Sekarang ini Sepertinya Menjadi harapan Untuk Indonesia Baru Kedepan Ini coba Diganjal Dengan berbagai Cara Kemarin Acara PKS 20 tahun PKS Luar biasa Setiap kali Sambutan Yang menyampaikan Sambutan itu Menyebut Nama Anies Gemuruhnya Luar biasa Ya meskipun Saya tidak hadir Tapi Karena saya Ada acara Yang sudah terlanjur Punya komitmen Lama Dan saya baru Pulang dari luar Sehingga Susah untuk Mengatur Merubah jadwal-jadwal Tersebut Tetapi Ini menunjukkan Bahwa Anies ini Ada sesuatu Penerimaan Yang luar biasa Disinilah Saya melihat Kedewasaan Lanyalah Yang luar biasa Ini Meskipun Ketua DPD Meskipun Dia juga Mau menjadi Presiden Tapi Dia tetap Men-support Kegiatan yang Dibuat oleh PMDADKI Karena itu Dia akan Menyerukan Seluruh Anggota DPD Supaya ikut Membantu Mensukseskan Ini Termasuk Nonton Membeli Karcis Untuk Mensukseskan Acara ini Bukan hanya Anggotanya Tetapi Konstituen Konstituen Dari setiap Anggota ini Supaya Diajak Untuk Nonton Kalau perlu Untuk Beberapa tiket Dia ikut Men-sponsori Seperti saya Bang Tamsil Siap Untuk Itu Apalagi Sudah ada Seruan Dari Ketua DPD Meskipun Belum Terekspos Tapi Dengan Saya Sudah Disampaikan Tapi Kan Kita Ingat Sebulan Yang Lalu Pak Jokowi Hadir Disana Meninjau Persiapan Dari Venue Kesannya Beliau Memberi Semacam Greenlight Bang Tamsil Ini Apakah Hanya Semacam Lip Service Atau Ada Sesuatu Yang Menurut Bang Tamsil Saya Susah Menyebut Lip Service Nanti Saya Dianggap Sama Dengan Mahasiswa UI The king Of lip service Lebih rendah Dari king Kurang Mantap Jadi Orang Bertanya Tanya Memang Seperti Itu Tapi Orang Juga Kemudian Kaget Karena Ketika Salat Itu Yang Tadinya Orang Berharap Bahwa Memang Ini Sudah Bentuk Rekonsiliasi Yang Bagus Dari Sebelum Sebelumnya Terkesan Bahwa Ada Pembelahan Perbedaan Sikap Antara Dua Berdua Atau Persaingan Yang Sebenarnya Tidak Mungkin Lagi Karena Pak Jokowi Sudah Dua Periode Anis Nanti Kalau Maju Tentu Tidak Dengan Pak Tidak Berkompetisi Dengan Jokowi Dan Saya Kira Anis Selama Ini Cukup Beretika Menghadapi Pak Jokowi Dia Tidak Pernah Keluar Kata-kata Yang Negatif Terhadap Beliau Kita Tadinya Berharap Pak Jokowi Ikut Salat Di Lapangan Yang Baru Ini Jakarta Internasional Stadium Tapi Ternyata Beliau Memilih Untuk Keluar Kota Dan Salat Di Jogja Itu Oke lah Mungkin Memang Sudah Di Planning Sejak Awal Tetapi Kita Tadinya Berharap Ini Momen Yang Bagus Ini Justru Menjadi Kebanggaan Untuk Beliau Juga Ikut Mendorong Supaya Ini Sukses Kegiatan Yang Mempromosikan Indonesia Ini Dampak Tanya Kita Mendengar Sekarang Bahwa Peminat Untuk Nonton Dan Mensukseskan Acara Ini Justru Kebanyakan Orang Dari Luar Saya Dengar Kartisnya Itu Banyak 60% Pembelinya Dari Dari Luar Dan Itu Mungkin Yang Sudah Lebih Di Andalkan Oleh Panitia Akan Betul-betul Terbayar Tetapi Yang Lain Ini Yang Sudah Disebut Sold Out Dan Tidak Ada Tindak Lanjutnya Itu Yang Kita Khawatirkan Makanya Kita Dari DPD Akan Ikut Men-support Dan Ikut Menjadi Penonton Dan Membeli Kartis Dan Bahkan Tidak Hanya Untuk Dari Kita Tapi Teman-teman Termasuk Konstituen Saya Sekarang Ada Yang Disini Beberapa Orang Saya Mengajak Menunda Kepulangannya Untuk Siap-siap Jadi mau Disuruh Nonton Nonton Yang Sekarang Datang Ke Pak Roki Untuk Sebagai Kegiatan Rusuh Mereka Sekolah Legislatif Tadinya Berharap Kita Itu Jadi Momentum Kita Lupakan Lelah Karena Memang Kita Lelah Dengan Berbagai Pembelahan Ini Sangat Melelahkan Kesannya Kan Kekanak-kanakan Banget Padahal Ini Seharusnya Tidak Seperti Itu Harus Semua Menunjukkan Diri Dengan Sikap Kenekarawanan Ini Melalui Event Seperti Ini Tidak Selayaknya Kita Pertonton Sebuah Sikap Yang Tidak Produktif Seperti Ini Padahal Sebenarnya Kalau dari sisi Event Termasuk Manalika Formula E Dan sebagainya Ini harusnya negara Men-support Karena ini bagaimanapun Kalau di dunia Internasional Orang pasti tidak akan Melihat Anies Baswedan Orang pasti Lihatnya Pak Jokowi Di luar Orang mengertinya Presiden Indonesia Siapa Ini kesuksesan Dia Tapi kok Orang Sepertinya Terkesan Tidak Ingin Ini sukses Karena membawa Nama yang lain Padahal Mestinya Ini Terutama Sahabat saya Ini Sandiaga Saya akan Bicara juga Nanti Ini momentum Bagi dia Ini untuk Meningkatkan Pariwisata Ini Dia harusnya Ada di garda Terdepan Memberikan dukungan Bukan saja Karena dia pernah Menjadi wakil Gubernurnya Anies Tapi dia Sekarang ini Memegang Suatu posisi Yang Bisa Memampatkan Momentum Ini Sehingga Ini Terbawa Nama Kementerian Dia Tadi saya juga Baca berita Soal Yang dia menyebut Bahwa Fasilitas Dia akan Bantu Tapi soal Soal Sponsor Itu katanya Bisnis Tergantung Pada pimpinan Itu kan Kita tahu Pimpinannya Menteri itu Siapa Ya itu Betul Dan orang Membaca itu Tidak mungkin Wapres Jadi Siapa Oke Nah ini Saya kira Kalau begitu Sebenarnya Isu Pembelahan Itu Sekarang Itu bukan Hanya Terjadi Di masyarakat Bang Ini masyarakat Mencontoh Apa yang terjadi Di level teratas Ini Dan Sepertinya Ini Sesuatu Yang dinikmati Dan Terus Menerus Dipelihara Makanya Saya marah Sekali Ketika ada Anggota DPD Sahabat saya Ini yang Dari Bali Ikut Membuat Narasi Narasi Pembelahan Itu Saya Langsung Banta Dengan Membuat Tulisan Terhadap Pernyataan Pernyataan Dia Apalagi Menyudutkan Mahasiswa Dengan Gerakan Gerakan Yang ada Ini Terkesan Mahasiswa Mau Menjatuhkan Presiden Dan Mau Membuat Negara Hila Apa Anti Pancasila Segala Macam Kenapa Dibawa Begitu Apalagi Disebut Ini Dari Kelompok Apa Kardun Apa Segala Macam Saya Dia bilang Udahlah Kita Jangan Terbawa Bawa Seperti Itu Dan Saya Disupor Oleh Seluruh Teman Teman Di DPD Itu Karena Saya Undang Dalam Satu Pertemuan Dan Ikut Membahas Ini Bahwa Kita Ini Gak Layak Kita Ini Sebagai Senator Ikut Memperkeruh Suasana Dengan Melakukan Pembelahan Pembelahan Seperti Ini Kita Semestinya Membuat Suatu Narasi Narasi Yang Lebih Mengkonsolidasi Kita Supaya Kita Ini Khususnya Menghadapi Isu-isu Nasional Internasional Seperti ini Dimana negara Perlu dikenang Di luar Ya Meskipun Di dalam Ada persoalan-persoalan Tapi begitu Keluar Tidak ada Selesai Itu semua Happen 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 Seperti Inilah Yang Seharusnya Digunakan Oleh Pimpinan Kita Ini Untuk Menunjukkan Kebersamaan Kita Tapi Susah Kalau Itu Ternyata Pembelahan Itu Munculnya Dari Atas Kita Anggap Tadinya Oke Ini Narasi Ini Sangat Kuat Di bawah Tapi Kalau Dari Atas Ini Kan Memang Ada Semacam Apa Kesan Menanggap Kesan Memang Sengaja Dipelihara Terus Dibuat Status Ko Dan Dinikmati Itu Yang Memang Beratnya Di Situ Jadi Memang Saya Kira Kedepan Kita Memang Perlu Pemimpin Yang Bisa Membuat Bangsa Ini Segera Melakukan Reudifikasi Sehingga Tidak Ada Lagi Pembelahan Seperti Ini Saya Tahu Apakah Termasuk Seperti Ini Yang Disebut Oleh Pak Mahput MD Bahwa Kita Perlu Strong Leadership Dan Yang Bisa Memberikan Keteladanan Karena Salah Satu Yang Lemah Dari Kita Ini Keteladanan Keteladanan Seperti Ini Yang Kita Harapkan Itu Tidak Ada Dan Akhirnya Kita Kelihatan Semakin Jauh Dari Narasi Narasi Positif Dalam Kehidupan Berbangsa Ini Saya Kira Sebenarnya Kalau Yang Begitu Enggak Harus Strong Leadership Sebenarnya Soal Kemauan Saja Mengakhiri Dan Bangsa Kita Ini Bangsa Yang Paternalis Yang Mengikuti Pola Pimpinan Kalau Pimpinan Memberikan Contoh Yang Positif Pasti Langsung Kebawah Berbicara Kita Perlukan Yang Kuat Bisa Memberikan Keteladanan Dan Bisa Tampik Kedepan Untuk Mengakhiri Langkah Langkah Seperti Ini Tidak hanya berbicara tetapi langsung memberi contoh Tapi memang perlu disertai dengan suatu kebijakan-kebijakan yang real Yang jangan sampai narasi-narasi yang dibuat juga Memperlihatkan semakin jauhnya antara kata dengan perbuatan Jadi akhirnya semuanya menjadi lip service saja Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Tamsilin Rung Senator asal Sulawesi Selatan Terima kasih sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh